Assalamualaikum, kembali lagi di video proyek akhir pekan Kali ini kita akan belajar semuanya tentang scroll saw Apa yang akan dipelajari tentang scroll saw? Saksikan terus video ini sampai habis ya Ya, pertama-tama yang kita bahas adalah definisi dari scroll saw itu apa ya Scroll saw ini adalah suatu mesin gergaji Yang menggunakan pisau yang sangat tipis Yang bergerak naik dan turun Untuk memotong sebuah garis lengkung atau berbentuk pola Di sini ada tiga hal yang sebagai kunci dari scroll saw ya Pertama adalah pisaunya yang sangat tipis Pisaunya yang sangat tipis seperti ini Yang kedua adalah dia akan memotong naik dan turun Dia akan naik turun seperti ini Ya, ini saya bikin kecepatan lambat ya Dia naik turun Dan terakhir adalah dia memotong sebuah garis lengkung Atau berbentuk pola Jadi contohnya adalah seperti ini Ini huruf R Ini huruf A Jadi dia mengotong seperti ini Jadi scroll saw ini adalah merupakan alat bermesin dari fret saw atau coping saw Jadi kalau misalnya nggak tahu fret saw atau coping saw Kebetulan saya tidak ada Saya letak aja gambarnya di sini ya Jadi yang fret saw itu seperti ini Coping saw itu seperti ini Scrolling saw ini adalah alat yang bermesin Jadi dia tidak manual Kalau fret saw dan coping saw dia pakai tangan harus di Seperti gergaji manual Ya, jadi dia bedanya dengan bent saw Kalau bent saw dia punya satu Apa, pisaunya satu lingkaran penuh Dia memotong secara berputar terus Sedangkan kalau scroll saw dia naik dan turun Keuntungan scroll saw daripada bent saw Dia bisa memotong yang sudut-sudut Atau bentuk-bentuk yang lebih rumit Yang belokannya itu sangat patah Sedangkan bent saw itu lebih susah Dan kedua Keuntungan kedua dari scroll saw adalah Dia bisa memotong sesuatu yang di Di dalam Dia tidak perlu memotong Kalau bent saw dia tidak bisa masuk ke dalam sini ya Untuk memotong ke dalam sini Tanpa membuat Jalur masuk pisau dari samping kayunya Tapi kalau scroll saw kita tinggal ngebor Kita masukkan pisaunya di dalam Lalu kita bisa memotong di bagian dalam Dari sebuah pola Itulah mungkin dari definisi dan beda utama Dengan bent saw Ya, yang kedua sekarang adalah Kita membahas bagian-bagian apa saja Yang ada di scroll saw ya Pertama, dia ada lengan paralel Ini lengan yang atas Ya, dan lengan yang bawah adalah yang di sini Yang di bawah sini Dia punya meja Mejanya seperti ben saw juga sama Dia bisa dimiringin ya 45 derjat Sampai dimiringin 45 derjat Ini knopnya Untuk melonggarkan Kita miringin Ini mentok Ya, ini 45 derjat Atau bisa 90 derjat Kita balikin lagi Longgarin Ini adalah knop untuk melonggarkan Si mejanya ya Dan di sini adalah Guide angkanya Berapa kemiringan dari mejanya Mungkin ada baiknya Kita cek ulang Kadang-kadang-kadang Angka ini tidak 100% akurat Kemudian Di sini ada ini mesinnya Ini adalah mesinnya Tombol on dan off Ini ada skring Dan ini adalah Mengatur kecepatan dari Si scroll saw Ya Misalnya kita hidupkan Ini mulai dari yang paling lambat Sampai yang paling Cepat Ya Dia Kecepatan itu ada keuntungannya masing-masing Kalau dia Kayu yang kita potong tipis Kita menggunakan Kecepatan yang tinggi Itu tidak apa-apa Tapi kalau misalnya Kayunya tebal Kalau kita pakai kecepatan yang tinggi Itu akan membikin Gesekan di blade-nya Semakin tinggi Bikin dia panas Dan bisa bikin dia tumpul Atau bikin patah Dan berikutnya Di bagian depan Di bagian depan ini Ini ada blade-nya Ya Blade-nya yang akan memotong Posisi blade-nya itu Dia memotongnya ke bawah ya Jadi dia segitiganya seperti ini Karena dia akan memotong pada saat Dia gerakannya ke bawah Dan berikutnya Ini adalah yang ini Yang di atas ini Yang lengkung Ini adalah Penahan dari kayu Supaya dia tidak terangkat Pada saat si blade-nya ke atas Jadi misalnya kayunya Tebalnya ini Ini 5 mm Ini terturunkan Sampai dia menahan Si kayu Baru kita kuatkan Ya Ini adalah knopnya Knop yang untuk naik dulunya Ya Kita letakkan Di pas Supaya dia pada saat ini Dia tidak terangkat-angkat Dia nempel di meja Dan yang ini adalah Untuk meniup udara Tapi selama ini saya pakai Udaranya tidak pernah ketiup ya Jadi saya tidak mengerti juga Ini hanya hiasan Atau ada yang salah Di mesin saya Dan yang terakhir Ini Terakhir adalah Ada knop di paling belakang Ya Knop di paling belakang ini adalah Gunanya untuk Menurunkan tension dari Si blade Ini berguna pada saat kita Akan mengganti Dari blade-nya Diputer searah jarum jam Itu akan dia mengencangkan Tegangan dari si mata pisaunya Sekarang kita akan membahas Tentang pisau dari scroll saw Sekarang berdasarkan Cara memasang Pisaunya ke scroll saw Dia terbagi atas dua Ada pin Ada yang pin and blade Seperti ini Ada satu jenisnya seperti ini Dan yang kedua adalah Yang pinless Kalau yang pinless itu Dia sama sekali tidak ada pin Dia yang seperti ini saja Jadi kalau yang pin Itu tinggal kita Sangkutkan di scroll saw Sedangkan yang pinless Itu harus dijepit Yang berikutnya Berdasarkan ukuran Ya berdasarkan ukuran Pin itu memiliki Nomor Nomor 1 Sampai nomor 12 Ini kebetulan yang ada Nomor ini adalah Yang spiral blade Ini saya punya Nomor 1 3 4 6 Dan 8 Bisa dilihat Dari nomor 1 Sampai nomor 8 Itu ukurannya berbeda ya Jadi untuk Mata pisau scroll saw Paling kecil Yang paling tipis Nomor 1 Dan paling tebal Adalah nomor 12 Biasanya nomor 12 Kalau kebetulan Yang saya punya adalah Nomor 8 Diameternya bervariasi Makin tinggi angkanya Makin besar diameternya Sedangkan yang ini Yang satu lagi Dia biasanya diukur Ada nomornya Ada TPI Atau Tooth per inch Atau giginya Berapa jumlah giginya Per inci Ya Kalau ini saya dilihat Ini dari yang paling tipis Sampai yang paling tebal Yang paling tebal Tooth per inchnya adalah Yang paling sedikit Misalnya dia 12 TPI Itu lebih besar Ukurannya Daripada yang 24 TPI Kebetulan disini Saya tidak ada Angkanya ya Saya tidak tahu pasti Yang jelas Yang makin kecil Angkanya Makin kecil angka TPI Makin besar Si giginya Biasanya semakin Besar juga Si giginya Semakin Lebar juga Si blade-nya Ya Itu dari Ukuran Jadi nomor ukuran 1 sampai 12 Atau ada berapa TPI Itu membedakan Ukuran dari blade Berikutnya kita akan Bicarakan tentang Pisau-pisau Scroll saw Dari jenis-jenisnya Kalau yang saya punya Sekarang adalah Yang ini Adalah merupakan Namanya pin and blade Emang dari ini Adalah merupakan Pisau Scroll saw Yang paling tua Dan ini Adalah namanya Spiral blade Karena dia Bisa memotong Dari semua sisi Sedangkan ini Hanya dari sisi depan Dari giginya Dan yang lain Ada seperti Metal cutting blade Itu untuk Memotong besi Dan diamond Cut coated blade Itu untuk Memotong kaca Untuk di Kayu Pertukangan kayu Biasanya yang dipakai Adalah dua ini Yang lebih populer Sekarang itu adalah Yang spiral blade Disukai dengan Tukang kayu Kenapa Nanti kita lihat Alasannya ya Oke sekarang Kita akan membahas Bagaimana cara Melepas dan memasang Blade Yang pertama kita bahas Adalah yang punya pin Dari cara melepas Memasang dan Cara menggunakannya Pertama adalah Melepaskannya Kalau ini kan Sudah terpasang Si blade Jadi cara pertama Yang dilakukan adalah Kita mengurangi Tensionnya Dengan memutar Knop tension ini Ke arah Berlawanan jarum jam Nanti dia sudah longgar Ini bisa kita tekan Dan dia langsung terlepas Cara masukkan atas dan bawah Sama dia ya Jadi ya Terlepas seperti ini Oke Sekarang cara memasangnya Ini adalah bagian bawah Lengan bawah Dari si scroll sawnya Jadi pertama-tama Saat kita mau memasang blade Kita sangkutkan dulu Yang paling bawah ya Yang bagian bawah Ini Kita masukkan Di antaranya ada celah sedikit Dan dia disangkut ke atas itu Seperti ini ya Ini sudah saya lepas lagi Ini dimasukkan Dia ke celah tengah-tengah itu Tengah-tengah sini Lalu kita angkat ke atas Ya ini dia akan masuk ke Cenggungkannya Ini tadi Yang sudah bawahnya Sudah dimasukin ya Untuk memasang yang atasnya Kita harus menekan sini Si lengan atasnya ke bawah Lalu kita masukkan dia ke tengah-tengahnya Seperti ini Kita lihat Dari depan Ini ada celah sedikit kecil Kita sekarang kita tekan Si lengan atasnya Kita masukkan blade-nya ke tengah-tengah Lalu dia akan tersangkut Seperti ini Setelah ini terpasang Ini masih lunak ya Masih bisa gerak kiri-kanan Kita kuatkan lagi Tensionnya di belakang Dengan memutarnya Ke asarah jarum jam Ini sampai dia Kalau saya sih Biasanya sampai dia Tidak terlalu mudah dibengkokkan ya Sampai seperti ini ya Sampai dia sudah Tidak begitu mudah dibengkokkan Ada yang bilang Sampai kalau misalnya Jadi gini Frekuensi nadanya Tidak meningkat Ya Terselah mau pakai mana Yang jelas dia Jangan sampai terlalu keras Karena kalau semakin terlalu keras Dia gampang patah Jadi seperti itu Cara melepas dan memasang Dari yang memiliki pin Berikutnya adalah Kita akan membahas adalah Bagaimana cara memotongnya ya Memotong yang menggunakan Yang pakai pin Atau yang bukan yang spiral Oke Dalam pencontohan kali ini Saya akan memotong Dua huruf ya Yang B Dan yang A Yang B Akan saya potong dengan spiral Yang spiral yang tidak ada pin nanti Yang A Yang akan kita potong sekarang Dengan menggunakan yang Yang barusan kita pasang Kalau ini cara pertamanya Kita menggunting Si template-nya Cetakannya itu Kita gunting dulu ya Jadi Sudah potong sekecil ini Lalu saya biasanya menggunakan ini Ini lem kertas Lem kertas Kita kasih oles di belakangnya Setelah dioles lemnya Lagi kita tempelkan ke kayu Yang akan kita pakai Yang akan mau dipotong ya Sampai sudah seperti ini Yang A Kita potong sekarang ya Caranya Sebelum kita potong Jangan lupa Menggunakan Alat pelindung diri Saya pertama Saya biasanya pakai Masker Supaya debunya tidak terhirup Kedua adalah Saya menggunakan Earplug Supaya dia tidak Bikin kuping sakit ya Dan terakhir Karena saya menggunakan kacamata Saya pakai kacamata biasa Kalau Anda tidak Bukan orang yang menggunakan kacamata Gunakanlah Safety goggle ya Itu untuk Keselamatan mata Supaya dia pertama Tidak masuk debu Atau kalau misalnya Ada yang terbang Ada serpihan kayu yang terbang Tidak bisa Menusuk Tidak menusuk mata Oke ini sekarang Kayunya Sudah mudah-mudahan Sudah kering ya Ini menggunakan kayu Yang tebalnya Lebih kurang 5 mili Jadi dia bisa di kecepatan Tinggi ya Scroll saw ini Tidak disarankan Untuk kayu-kayu Lebih tebal dari 2 cm Kalau lebih tebal dari 2 cm Sebaiknya menggunakan Bensau Tapi artinya Dia tidak bisa memotong Sudut-sudut yang ekstrim Oke sekarang kita coba Memotong ya Yang pertama-tama kita potong Adalah kita potong Di bagian luarnya dulu Kita pisahkan Antara yang A Dan yang B Agar mempermudah Dan sekalian Beberapa Renggungan yang Lebih mudah Langsung dipotong di awal Lalu berikutnya Memotong Sudut agak susah Pertama kali kita potong Sampai satu titik sudut Baru kita potong lagi Sisi satu lagi Seperti yang ini Untuk bagian dalam Yang seperti ini Ini kan susah Jadi kita banyak maju mundur Kita potong ke Sudut-sudutnya dulu Sudah terlepas Bagian besarnya Baru dirapikan Di akhir Ya seperti ini Ini baru Perapikannya ya Jadi seperti ini dia Motong bagian luarnya Sudah Ini kan memang Dia tidak halus Sekali Biasanya ini Nanti dirapikan Dengan amplas Atau dengan kikir Ya Ini cara memotong Dasarnya seperti ini Sekarang kita memotong Yang di bagian tengah Karena ini adalah Keuntungan dari scroll saw Dia bisa memotong bagian tengah Tanpa harus membuat Entry point dari samping Pertama kita akan Ngebor Dengan seukuran Lebih besar dari pin tadi ya Harus kita masukkan Si blade nya di dalam Baru kita potong Di bagian dalamnya Ini bisa saya menggunakan Mata bor 4mm Ya kita bor Lebih kurang di tengah Nah setelah Bor seperti itu Kita lepas lagi Blade nya ya Kita kurangi lagi Tension nya Kita longgar Masukkan Salonggar kita buka Ya setelah itu Kita masukkan Ini ke dalam Blade nya ke dalam Pin yang tadi Ternyata kurang besar Kemudian saya pakai ini Kita besarkan dulu Lobangnya ya Ini saya menggunakan 5,5mm Ya saya dulu Seperti itu Kita masukkan Si blade nya Nah sudah masuk Seperti ini Kembali seperti Cara masang blade yang tadi Kita masukkan dulu Yang di bagian bawah Sudah masuk Kita tekan yang atasnya Sangkutin Lalu kita Tension lagi ya Kita tegangkan lagi Si blade nya Sekarang kita turunkan lagi Ini ya Penahan nya Baru kita motong Ini kerugian dari Yang pin and blade Dalam memotong Yang di bagian dalam Kita harus banyak Maju bundur Karena dia tidak bisa Memotong Tidak bisa langsung Belok Jadi bagian sisinya Ada yang dirapikan Setelah bagian Sebagian besar Dari tayunya terbuang Ya ini sudah terpotong ya Habis kita lakukan Yang tadi lagi ya Kita longgarin dulu Tension nya Kita longgarin tension nya Ya kita longgarin Dorong lengan atasnya Lepas Baru kita Lepasin aja Ya Ini semua tentang Melepas Cara melepas Memasang Memotong bagian luar Dan memotong bagian dalam Dari blade yang memiliki pin Seperti ini ya Sekarang kita masuk ke bagian Yang pinless Atau yang spiral blade Oke sekarang kita masuk ke bagian Cara memasang Melepas Dan memotong bagian luar Dan bagian dalam Dengan menggunakan spiral blade Karena yang umum dipakai Untuk di dunia perkayuan Adalah dua ini aja ya Yang pakai pin Dan yang spiral blade Tapi untuk spiral blade ini Kita membutuhkan Alat tambahan Kalau yang tadi Pinless Kita toolless ya Kita tidak perlu pakai alat apa-apa Bisa memasang Dan melepas Dan memasangnya Untuk mesin saya Dia saya membutuhkan Dua kunci Untuk kunci tiga Untuk membuka bagian samping Membuka bagian Bukan bagian samping Membuka jepitan Kalau yang nomor empat Adalah untuk membuka semuanya Ya ini kalau dibuka Ini bisa dilepas Ya Ini untuk Waktu kita masang ke sana Agak rumit sedikit Dalam pemasangan awal Tapi Kedepannya Lebih gampang Kalau yang menggunakan pin Memasang dan melepasnya Sangat gampang Tapi dalam memotong Kita harus Kanyar diputar-putar Seperti ini berkali-kali Kalau yang spiral Karena dia bisa memotong Dari segala sisi Kita tidak perlu seperti itu Kita gerak-gerakkan Mengikuti polanya Seperti ini Bagian luar Samping Yang atas sudah saya lepas dulu Ini sebagai contoh Saya lepas atas dan bawah Kalau pada nantinya Sebetulnya Hanya bagian bawah Yang perlu dilepas Itu bagian atas Sekarang kita lepas yang bagian bawah Ini yang bagian bawah Sekarang kita lepas dulu Sekarang kunci nya disini Gunakan kunci yang empat Yang empat Nomor empat Ya akhirnya lepas juga Yang bagian bawah Sekarang sudah lepas ini Ini yang membantu bagian bawah Sekarang kita bisa Melonggarkan yang bagian sampingnya Kita melonggarkan seperti ini Akan terbuka Si jaraknya Setelah itu Kita masukkan ujung ini Kedalam celahnya Kita masukkan ini Kedalam celahnya ya Seperti ini Ya Sudah masuk Tinggal kita kuatkan Yang di bagian sampingnya Ya Sudah masuk seperti ini Ya Lalu kita kuatkan dengan Kunci L nya Ya Sudah kuat seperti ini Kita masukkan lagi Di atas Ya Kita Kuatkan pakai tangan dulu Ya Ke lubang yang tadi Sudah itu Kita kuatkan Karena ini panjang ke bawah Tidak sampai Ini kita tegakkan ya Ya Sudah itu kita Sudah masuk tadi Kita kuatkan dengan Kunci yang 4 Nomor 4 Ya Sudah kuat Kita bisa turunkan Ya ini setelah Yang di bawahnya terpasang Sekarang cara Masangkan di bagian atas Ini kita tekan Kita masukkan dia ke celah Yang ada di tengahnya itu Setelah masuk Ini jangan dilepas dulu ya Kalau dilepas Nanti dia lepas lagi Lalu kita Keraskan dengan Kuatkan dengan kunci Sudah kuat Sudah terpasang Lalu yang terakhir adalah Kita mengencangkan Tensionernya Ini Kita putar ke arah Searah jarum jam ya Jadi gitu Cara pemasangannya ya Ya Ini agak susah Untuk masang dan Melepas dan memasangnya Tapi dalam memotongnya Ini akan lebih mudah Gimana caranya Kita lihat yang berikutnya ya Ya berikutnya Kita coba adalah Memotong huruf B ini ya Yang bagian luarnya dulu Nanti baru bagian dalam Terima kasih kerana Ini cara memotong bagian luarnya Seperti itu Lebih kurang ya Sekarang kita memotong Yang di bagian dalam Untuk espiral saw ini Bikin lubang pertamanya Kita tidak perlu besar-besar Mungkin sekitar Satu mili atau dua mili cukup Tapi karena saya tidak punya Mata bor yang satu mili Jadi saya contohkan dengan ini ya Ini paku Seperti finishing nail Yang biasa saya pakai Pakunya kecil Jadi kita bisa hanya Membuat lubang Sekecil ini Supaya mudah masuk Si mata pisaunya ya Kita gedein sikit Cukup sekecil ini ya Tidak perlu besar-besar Nah sekarang Caranya Sama seperti tadi Sama seperti kita Cara melepas Mata pisaunya Kita longgarin dulu Tensioner di belakang Setelah itu Baru kita buka ini ya Secara perlahan Sudah terbuka Kita masukin ke Lubang yang pertama Lubang pertama sudah masuk Dan kita pasang lagi Sudah kuat gitu Kita kuatkan Kita kencangkan lagi Tensioner ya Tensioner di belakang kita Sudah Sudah kencang Sekarang kita bisa Motong Sekarang kalau ini Kita motongnya Tinggal menggerakkan Tidak perlu diputar ya Bismillahirrahmanirrahim Selesai yang pertama Lalu kita Ikuti proses Berikut Yang tadi Kita longgarin dulu Tensionnya Ini sudah terbuka Satu Kita masukkan Yang berikutnya Kita pasang lagi Seperti tadi Sudah kuat Sudah ini Sudah kuat Terakhir kita Kita tarik tensionnya ya Sudah di tension kembali Sekarang kita Tinggal potong Terus jadilah Huruf B nya ya Sekarang ini bisa kita Buka Ini yang A Yang saya potong kemarin Dengan blade yang pakai pin Dan ini yang pakai spiral Kalau anda lihat Potongannya Ini tidak rapi Segala macam Memang saya Bukan orang yang paling ahli Dalam memotong ini Ini juga saya masih belajar Supaya lebih ahli Dalam memotongnya Ini saya ragu Jadi seperti ini Tapi sebetulnya tidak apa-apa Karena nanti Akhir-akhirnya adalah Kita akan merapikannya lagi Dengan amplas Dengan mesin amplas Untuk yang spiral Dudukannya Ada dudukan khusus ya Dia dudukan yang ada Yang bisa menjepit Ya Yang bisa menjepit Seperti ini Ini dari Mesin awal yang saya beli Sudah ada untuk menjepitnya Ada beberapa mesin Yang mungkin murah Dia tidak ada untuk menjepit Itu dia tidak bisa memakai Mata blade yang spiral Mata blade yang spiral Seperti ini Karena yang tidak memiliki Penjepit pegangan disininya Dia hanya bisa memakai Blade yang punya pin Kalau yang ini Saya kebetulan ada Tapi banyak orang Yang mengakalinya Dan membuat jepitan sendiri Nah itu bisa DIY sendiri Mungkin ada di video Youtube yang lain Bagaimana cara Membuatnya Ya ini Dari mesin saya Ada ditempel ya Ini Apa saja yang harus Diperhatikan sebelum Menggunakannya Pertama Baca manualnya dulu Bagaimana cara Menggunakan Scrollsoutnya Kedua Menggunakan Safety goggles Ketiga Pastikan Anda Memasang blade Dengan giginya Mengarap ke bawah Keempat Pastikan jari Anda Jauh dari blade yang bergerak Lima Jangan pernah membuang Bagian yang Bagian yang nyangkut Sebelum Pisaunya berhenti Dengan sempurna Kenam Pastikan blade tensionnya Tegangan dari pisaunya Dimaintain secara benar Tujuh Pegang workpiece Yang akan dipotong Dengan bagus Ke arah meja Dan terakhir Matikan mesin Sebelum Mengatur ulang Atau menservice Bagian dari pisaunya Ini bagian yang tertulis Dari mesinnya Ya gimana Tidak susah ya Untuk mempelajari Tentang scrollsout ini Jujur Saya bukan orang yang Paling ahli Menggunakannya Bukan orang yang Paling tahu Tentang semua Tentang scrollsout Saksikan juga Video-video Tentang scrollsout yang lain Untuk mempelajarinya Lebih dalam Ini hanya untuk Sebagai pemula Karena Pertama kan saya belajar Untuk menggunakannya Saya bingung sih Tidak ada referensi Untuk mempelajari awalnya Ya saya membaca Berbagai macam Literatur Melihat video-video Cara mengganti blade-nya Dan segala macam Jadi saya berinisiatif Untuk mengumpulkan semuanya Dan menjadikan dalam satu video Dalam video ini Kita sudah membahas adalah Pertama definisinya Apa itu scrollsout Kedua bagian-bagian dari scrollsout Ketiga Jenis-jenis dari mata pisaunya Keempat Cara memasang Dan melepaskan dari mata pisau Dan kelima Cara memotong Bagian dalam Ataupun bagian luar Dari workpiece yang mau dipotong Ya semoga Video ini ada manfaatnya Kalau saya salah Atau ada kekurangan Tolong di komen di bawah ya Kalau Anda suka video ini Boleh di like dan di share Dan jangan lupa di subscribe Untuk video-video berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!